eh heh ini ini siap-siap ini diubah sebenarnya kalau yang sebarnya ke-7 kurang tiga tahun 70 kurang tiga tahun kayaknya umurnya udah sama sama pohon jengkol yang depan rumah ya iya 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 saya sebelum lanjut nonton video ini lihat tombol subscribe kalian kalau masih merah silakan tekan tombol subscribe nya sekarang yang beristirahkan subscribe gratis gratis kemudian tekan tombol lonceng pilih untuk semua like komen dan share ke semua sosial kalian terima kasih selamat menonton selamat menikmati 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 iya iya makasih Pak sama-sama saya undang Pak Oh saya nih Abah Una Abah Una Iya Iya Desa Cirema Girang kecamatan Cikalongkulor kupatan Cianyu buku di eh teh bah tadi main trompetnya bagus banget bah ya tapi lagu apa itu ngenalkan bahasanya ngenalkan kabar-mahwa semua yang ada dihidup sudah saya masih masih mengerti maksudnya Makanya Oh jadi perkenalan iya 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 Trumpetnya boleh bagus banget ini dapat beli apa dapat bikin sendiri Pak dapat sendiri Pak bikin sendiri wah luar biasa apa unha alhamdulillah karena kompet gini ini terbuat dari kayu ya Bayang kayu-kayu ya kalau seandainya ada yang pesen kompet kayak gini bisa ya bisa-bisa bisa-bisa bagus banget loh ini teman-teman trompet ini biasanya dipakai buat silat-odong-odong udah pakai trompet ini ya iya iya memang saya udah alami hahaha apa kalau bikin itu segini berapa hari dua hari ya udah karena kenapa pakai mesin pakai alat-alat kiri jadi nama-nama apa ya nama-nama gitu aku kali jadi udah pakai mesin ya iya 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 luar biasa jadi teman-teman kalau seandainya mau pesen trompet ini kayak gini bisa-bisa ke Abah bisa-bisa Abah Una ya siap-siap nanti bisa komen aja kalau saya mau pesen nanti biar saya sampaikan ke Abah Una Iya siap-siap ya iya 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 bah kalau boleh tahu bahwa mulai bikin trompet ini udah berapa tahun kalau nggak salah Pak memang kalau saya ini dari usia 17 tahun dari 17 tahun kalau bikinan sampai sekarang ini masih baru setahun baru setahun yang model-model kayak gini ya 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 bener Pak ya hahaha hahaha kok apa kok ini bikinnya kok bikin trompet gitu nggak bikin suling atau apa atau kendangnya bisa juga bisa bikin suling bikin apa bikin cleaning juga ini 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 coba dikeluarin Mbak siap-siap siap-siap cleaning cleaning teman-teman saya tahu sekarang cleaning sama coba deketin sini deketin sini ini tuh selamat menikmati ini ditiup kalau digini jadi harus dimulut ini namanya khas dari ini khas Cianjur ini khas Cianjur khasnya ini kalau ada yang pesan ini kira-kira berapa ini saya sudah dihargakan sama DKC itu 50 ribu pak ini alat musik biasanya untuk mengiringi lagu apa ini pak? lagu-lagu apa saja yang dia bikin ada yang nyanyi? ada ada anak-anak itu temennya Celempung sama Gime dua Celempung dua Gini dua sama nyanyi tambah kecelek lagi ya lumayan pak lumayan ya ini karya seni ya ini luar biasa kalau mulai tahun dari umur 17 tahun bikin kerajinan seperti ini trompet kalau sekarang udah berapa pak? kalau gak salah pak lihat di lahir itu 58 58 kalau di KTP 58 kalau yang sebenarnya kalau yang sebenarnya itu 7 kurang 3 tahun 70 kurang 3 tahun kayaknya umurnya udah sama sama pohon jenggoling depan rumah iya iya mempertahankan seniman budaya suna pak oh ini untuk iya bener ya jadi kesenian tradisional tradisional sunda iya nah ini jangan sampai putus lah sekarang ini udah jarang orang memakai trompet-trompet seperti ini apalagi anak-anak muda jadi kalau temen-temen bisa pesen ke abang una terus sama apa ini? ini mudah banget kok dan harganya murah iya cuma 50 ribu ya kalau yang trompet seperti ini nih kalau boleh tahu nih biasanya jualnya berapa? 1 ikat 1 juta 1 ikat? 1 juta isinya berapa? 1 juta 1 ini 1 juta oh ini 1 ikat namanya karena ini ada ini terus ada ininya terus sama ini iya coba teman-teman kalau yang 300 juga ada yang 300 ada tapi kalau yang model kayak gini yang catnya emas seperti ini 1 juta 1 juta teman-teman ini bisa buat ngamen bisa buat group pencaksilat sama odong-odong sama odong-odong kayak ginian tuh iya biasa siapa abahuna abahuna iya abahuna bisa kalau seandainya ada yang pesat bisa langsung ke abahuna ya siap siap oke oke teman-teman itu tadi ya abahuna ini usianya sudah menjelang 70 tahun tapi abahuna masih mempertahankan budaya seni sundanya masih dipertahankan masih kayak kriming sama trompet sama suling juga sama suling juga kendang juga iya lengkap pokoknya pokoknya kalau mau bikin padepokan alat-alatnya itu bisa pesan sama abahuna iya siap 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 oke mbah boleh di ini mbah apa pesan-pesan buat teman-teman semua seluruh Indonesia khususnya Jawa Barat gitu teman-teman yang ada di Indonesia bila anda pesan mau silahkan bisa siap siap melayani sekian terima kasih terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai selesai mudah-mudahan abahuna sehat selalu ya abah ya amin selalu mudah-mudahan ini banyak yang mesen ya abah ya terima kasih sampai jumpa lagi saya Indang Gunawan ketemu lagi di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati